Intro Sebelum lanjut menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya Hai, halo MB Tech Lovers Masih ingat dengan video kunjungan kami ke boot Rimba Kencana di Gias 2023 lalu? Dalam video tersebut, diceritakan peran jog menjadi bagian penting untuk kenyamanan sebuah bus Karena dirasakan dan bersentuhan langsung dengan penumpang Dan saat ini kami berkesempatan untuk datang dan melihat langsung bagaimana jog-jog bus nyaman tersebut diproduksi di pabrik Rimba Kencana Nah, seperti apa liputannya? Tonton terus video ini sampai habis ya Oke, MB Tech Lovers, saat ini kami sudah ditemani Pak Yonatan untuk menceritakan secara detail proses pembuatan jog bus di Rimba Kencana Dari awal produksi sampai siap kirim ke PO bus yang memesan Jadi disini ini adalah mesin pattern Mesin pattern sebelahnya ini adalah mesin potong dan di sebelah sana juga ada mesin pattern Biasanya kami pertama yang dilakukan itu adalah memotong dulu dan ini adalah mali sebelahnya ini Kalau ini adalah untuk potongnya, jadi mesin potongnya kain nanti ada disini Nanti kalau semuanya sudah selesai potong, nanti akan dilem dengan bisa lapisnya Jadi semua pola jika sudah dilem, terus patternnya juga sudah selesai, nanti akan masuk langsung ke jahitan Potongan sendiri ini juga dibagi masing-masing Jadi yang dibagi menjadi dua Ada yang sandaran, ada yang dudukan Kesana, tiga ini juga adalah dudukan Jadi sebagian sini itu adalah sandaran Nanti sebelah sana itu ada yang lengket Jadi setelah semuanya masuk jahitan Nanti akan dikasih ke bagian backlit Atau pengolparan dari busa ke cover Ini sudah masuk bagian backlit Nah, kita itu bagi dua Kalau yang di atas ini, ini adalah dudukan Kalau yang di bawah itu nanti adalah sandaran Nah, ini adalah untuk sandaran Jadi setelah semuanya dimasukin disini, nanti akan dipasangin pasti sandarannya Tempat penyetelan itu ada dua Yang pertama itu kita pasang sandaran Dan kita Itu itulahnya itu bahasa jawanya itu bakalan Bakalan itu adalah pemasangan awal Nah, setelah pemasangan awal selesai Nanti akan dijangkap atau di finishing Ini finishing Finishing style Jadi itu pemasangan armrestnya atau sandaran tangannya Ini adalah bangku yang sudah selesai di style semua Kaligus nanti disini Kalau ada bangku yang pakai elektrik atau listrik Itu dicek di sini Jadi setelah cek listrikan ini selesai Akan dibawa ke sini Nah, disini juga nanti akan di cross-check lagi Apakah sesuai dengan SPK atau pesanan Jadi apakah sabuknya ada Warna kainnya itu sesuai order Nah, itu kalau semuanya sudah selesai Langsung akan dikirim Setelah melihat langsung proses sebuah jok di produksi Sekarang kita dengarkan prediksi model dan tren warna jok bus di tahun 2024 dari Pak Johan Wahyudi Trennya untuk 2024 Kalau mungkin sementara ini kita Ke arah mananya Kita sambil membaca Karena itu juga ada dapat nanti ada Ada masukan-masukan juga dari konsumen juga Sementara yang berjalan sampai 2023 Itu kemarin kita Buat di 2023 itu adalah dengan jahitan yang lebih complicated Tapi dengan warna soft dan lebih dominan satu warna Cuman yang untuk 2024 nanti ke arah mana Kita melihatnya di 2023 ini Sudah mulai ke arah kembali ke arah vintage Kalau tekstur lebih ke sampai saat ini saya yakin nanti kedepannya juga masih akan dominan untuk tekstur-tekstur yang doh Cuman yang jelas adalah kualitas dari bahannya Itu yang jauh lebih penting karena dibutuhkan lifetime-nya untuk para pemilik dari bisitu sendiri Nah jika kalian masih penasaran apa yang membuat jogbas produksi Rimba Kencana terasa nyaman dan awet digunakan Pak Permadi selaku direktur PT Rimba Kencana membagi rahasianya Menurut saya Tekstur yang kedepannya ini tambah lama diminta tambah nyaman Sehingga Sekarang kan muncullah istilah slipper Ya kan Terus kita update lagi setelah slipper keluar Pak bagaimana kalau kita bisa menghasilkan bangku yang kenyamanannya melebihi atau menyamai slipper Lebih dari itu yang kita harus pelajari adalah bahan Bahan apa yang kita pakai sebagai pembungkus Nah ini serunya ini Semua bahan busan, semua rangka, semua bentuk sama Cuma kita bedakan dari bahan pembungkus Itu menghasilkan feel atau rasa orang duduk Itu enggak Yang saya temukan untuk feel yang paling lembut Yang bisa mengikuti busa Dan pada akhirnya otomatis mengikuti lekuk tubuh Ya saya temukan di EPTEC Karera Ternyata kok Karera ini masuk di dunia perbisan Cocok sekali Selama ini komen yang sudah memakai EPTEC Karera tersebut Rata-rata mereka pos Oke MBTEC Lovers, seru ya Kunjungan kami kali ini ke Seed Manufacture PT Rimba Kencana Dan mendengarkan secara langsung prediksi tren dan rahasia Di balik kenyamanan jok buatan Rimba Kencana Tonton terus video MBTEC TV lainnya Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax